Menurut saya, pendidikan adalah hal paling dasar dan paling apok untuk memanusiakan manusia, serta cara yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Dan pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan kita bisa beroleh pengetahuan yang luas, kemampuan, dan juga keterampilan. Dan itu adalah cara kita untuk bisa bersaing di manapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Rosalina Manalu. Saat ini saya mengajar di FLC Sisiwayewali, wilayah Tiasempatan. Alasan menjadi guru pedalaman adalah sebuah perintuan untuk boleh melayani bagi anak-anak di pedalaman. termotivasi dari teman-teman saya yang pernah mengajar sebagai SMP3T di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Dan itu memaju saya, ingin merasakan apa yang mereka rasakan, ingin merasanya berbagi sama anak-anak di pedalaman tentang luasnya dunia yang harus mereka lihat. Pertama kali menginjakkan kaki di Sisiwayewali. Jauh dari yang pernah dipikirkan sebelumnya. Karena sekelah itu ada di tengah hutan, dan jarak-jarak antar rumah sangat berjauh-jauhan. Sehingga tetangga pun tidak ada di sana. Terus kondisi alam yang sejuk, namun tersimpan keadaan yang miris. Di mana air sangat kekurangan. Terus juga air bersih itu jarang. Orang-orang pakai air polam dan di situ ada ikan. Untuk kondisi anak-anak, mereka itu sangat jauh dari rumahnya. Ada anak yang harus melewati sungai. Ada anak yang memang harus mendaki gunung. Dan kalau misalnya banjir atau hujan, mereka tidak bisa sekolah. Biasanya mereka tidak hadir. Nah, untuk kondisi pendidikan di FLC Sisiwayewali, ini menurutku sangat ketinggalan. Kalau bisa dihitung-hitung itu, ada 15 tahun mereka ketinggalan. Karena mereka sama sekali belum memiliki gedung sekolah yang layak. Mereka masih menggunakan gedung darurat itu yang terbuat dari bambu dan juga papan yang sudah lama. Kemudian juga itu atapnya pakai daun rupiah. Dan kalau hujan, mereka akan berhujan dan tidak bisa belajar di ruangan itu. Terus, untuk kondisi sekolah SD, tidak jauh beda dengan SMP, di mana SD-nya sudah benton memang, tapi itu tidak di-plester sekolahnya. Jadi, seolah-olah sekolah itu asal berpiring. Dan lantainya pun sangat jorok. Ibaratnya dibangun 6 bulan lalu, sekarang sudah rusak lagi. Semennya itu sudah tidak bagus, tanah-tanahnya sudah keluar. Terus, kondisinya juga gelap. Dan tidak ada penerangan, hanya kaca. Dan pun kacanya sudah sangat kotor. Jadi, sangat tidak layak untuk anak-anak belajar di sana. Dan kondisi meja kursi yang harus berbagi-bagi sama anak-anak. Untuk kondisi anak-anak, pertama kali sampai di sana, banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia dan kolosal pun, mereka hanya bahasa biasa saja. Kosa-kata bahasa Indonesia, mereka masih sedikit. Dan kalau kita bertanya apa, mereka menjawabnya apa. Bahkan juga anak-anak suka di Google. Dan yang paling membuat agak miris itu ketika di dalam kelas, anak-anak suka asal masuk saja, masuk dari luar tanpa permisi. Tidak ada yang namanya sopan santun. Muji Tuhan, setelah 9 bulan ada di sana, banyak perkembangan dari anak-anak. Semangat mereka belajar. Dan juga mereka sudah lebih sopan. Jadi kita buat juga aturan di sana, masuk ke kelas itu, salam guru dulu, atau peluk ibu guru dulu. Jadi dari situ terbangun, kemistri antara guru dan anak. Jadi kalau kita ketemu di luar, mereka sangat excited kalau misalnya menyapa kita. Semoga dengan kehadiran Rosalina Manalu, sebagai guru mereka dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi anak-anak yang ada di FLC Sisi Waewali, Nia Selatan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Sisi Waewali, Nia Selatan. Kepudulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!